Intro Pekerjaan program TMMD ke-110 tahun 2021 di kota Parepare yang dilaksanakan oleh personil Kodi 1405 Malu Setasi mendapat perhatian peduh beberapa warga setempat. Salah satunya warga bernama Jufri Maudu, warga dari Kebupaten Pangkep, ikut berkontribusi di dalam pekerjaan program TMMD ke-110. Pekerjaan program TMMD ke-110 tahun 2021 di kota Parepare yang dilaksanakan oleh personil Kodi 1405 Malu Setasi mendapat perhatian penuh beberapa warga setempat. Salah satunya warga bernama Jufri Maudu, warga dari Kebupaten Pangkep, Kepulauan Sulawesi Selatan, ikut berkontribusi dalam pekerjaan program TMMD ke-110. Jufri Maudu yang mengetahui adanya kegiatan pekerjaan TMMD ke-110 di area pondok pesantren Bahrul Ulum, Jalan Jenderal Muhammad Yusuf, Kelurahan Lemowe, Kecamatan Bacu Kiki, kota Parepare langsung terjun ke lapangan bersama keluarga untuk menyalurkan bantuan bahan makanan ringan dan air mineral kepada seluruh personil Kodi 1405 Malu Setasi yang diterima langsung pasiter Kodi 1405 Malu Setasi Kaften Infantri Sudirman, disaksikan oleh beberapa warga lainnya di lokasi kegiatan. Selain menyerahkan bantuan bahan makanan ringan dan air mineral, Jufri Maudu juga sangat mendukung seluruh kegiatan pekerjaan TMMD ke-110 Tahun 2021 di kota Parepare. Sebab kegiatan ini sangat membantu para siswa dan siswi pondok pesantren Bahrul Ulum, serta beberapa warga yang tinggal di area lokasi pekerjaan TMMD ke-110. Jadi saya ini hanya sekedar anjang sana memberikan atensi, perhatian, dan kemudian bisa menjadi spirit buat teman-temannya sementara melaksanakan perhatian TMMD. Tentu kita berharap bahwa sinerita apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa memberi semangat sendiri kepada masyarakat ini, infrastruktur ini, masyarakat ini. Saya pikir ini penting karena untuk wilayah-wilayah teresolir seperti ini kan memang butuh sentuhan khususnya. Terkadang pemerintah daerah itu bukan lupa, tapi perhatian untuk daerah tersendiri begini kan kadang tidak tersentuh secara bagus. Dari lokasi TMMD ke-110 pondok pesantren Bahrul Ulum, Dain Tojeng mengabarkan.